Oh God, another jacket. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Pada webinar Road to G20, Securityization Summit 2022, Dewan di Jakarta 6 Juli 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyari Itrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan tempat tinggal di Indonesia masih menjadi tantangan. Generasi milenial akan bahkan lebih tantangan besar dalam membeli rumah. Menurut Sri Mulyani, demografi di Indonesia masih relatif muda. Generasi muda ini akan berumah tangga dan membutuhkan rumah. Namun, mereka tidak bisa membeli rumah. Harga rumah lebih tinggi ketimbang kemampuan belinya. Sri Mulyani menambahkan dari sisi supply juga ada masalah. Harga tanah selalu naik, terutama di perkotaan. Termasuk material untuk membangun rumah. Dari sisi pemerintah, pemerintah telah berusaha mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi beban ini. Salah satunya dengan pembebasan PPN. Kira-kira ada solusi tambahan nggak ya? Hmm, mungkinkah rumah modular? Pada tahun 2015, sebuah perusahaan konstruksi China mengklaim sebagai pembangun tercepat di dunia setelah pendidikan gedung pencakar langit 57 lantai dalam 19 hari kerja di Hunan, Changsa, China Tengah. Brought sustainable building, perusahaan konstruksi tersebut merakit tiga lantai sehari menggunakan metode modular. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Modul-modul bangunan dikerjakan indoor di dalam pabrik. Setelah selesai, modul-modul tersebut dibawa ke lokasi. Kemudian disusun, dipasang seperti Lego. Pembangunan dengan metode modular menawarkan waktu pemasangan on-site yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Apakah ini akan menjadi solusi bagi generasi milenial? Pembangunan dengan metode. Dan biaya yang lebih singkat dan biaya yang lebih singkat. Dan biaya yang lebih singkat dan biaya yang lebih singkat. Rumah Modular atau Prefabrikasi merupakan rumah yang konstruksi pembangunannya cepat karena menggunakan modul hasil pabrikasi industri. Menurut laporan The New York Times, tajuk Piece by Piece of Factory Made and Saved for a Housing Squeeze tahun 2018, rumah instan, rumah panel, atau rumah prefabrikasi yang dihasilkan konstruksi modular berpotensi menjadi solusi perumahan murah di negara bagian California, Amerika Serikat. Pembangunan rumah modular membutuhkan biaya lebih murah dan tak memerlukan banyak pekerja, serta proses pembangunannya lebih cepat. Efisiensi ini menjadi nilai tambah modular bagi developer yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk membantu California dalam mengatasi masalah krisis perumahan. Secara ringkas, nilai tambah modular untuk developer dapat dirangkum dalam 7 poin penting. 1. Economist of Scale Metode konstruksi modular memberikan superdaya bagi developer untuk meningkatkan produksi sambil menghemat biaya dan waktu. Pekerjaan unik di pabrik dan lokasi dilakukan secara simultan, sehingga waktu konstruksi dapat dibersihkan antara 30% sampai 40%. 2. Standardized Products and Process Proses konstruksi modular mencapuk 6 tahap, yakni planning, design, approval, production, delivery, dan assembly, hingga 95% dari proses ini berlangsung offside, sehingga memungkinkan setiap panel dan setiap bangunan untuk dibuat sesuai standar, tanpa interupsi kondisi lingkungan, maupun gangguan lain yang umum direlami dalam konstruksi konvensional. Kontrol kualitas lebih konsisten. 3. Optimized Design Sejak tahap awal, developer dapat mematangkan desain untuk menciptakan output terbaik dan paling nyaman sesuai kebutuhan. Desain juga dapat dioptimalkan untuk mencapai target keunggulan tertentu, misalnya anti gempa. 4. High Precision Penggunaan teknologi modern dalam memasangkan unit akan meningkatkan kepresisian hasil konstruksi modular. 5. Flexible and Adaptable Perlu meng-customize rumah panel sesuai permintaan konsumen? Bisa! Setiap panel dan bagian rumah mudah diganti atau ditambah dengan kukur baru tanpa perlu merombak konstruksi keseluruhan, asalkan kustomisasi sudah direcenakan sejak awal. 6. Environmentally Friendly Sebagian besar proses konstruksi modular dilakukan di pabrik. Unit prefabrikasi datang di lokasi dalam kondisi 95% selesai. Alhasil, sampah konstruksi dapat diminimalkan dan langsung didaur ulang. 7. Accelerated Social Impact Percepatan dan penghematan yang dihasilkan oleh konstruksi modular menghasilkan efek sosial yang lebih cepat berdampak bagi masyarakat. Contohnya, pendirian rumah instan untuk rekonstruksi pasca gempa dan tsunami. Dengan banyaknya nilai tambah modular ini, tak heran gelapik Kenji menilai bahwa konstruksi modular berpotensi untuk mendisrupsi ekosistem konstruksi dan real estate di berbagai negara. PT. Wijaya Karya bangunan gedung TBK WG turut ambil-andil dalam membangun sirkuit Pertamina Madalika di kawasan ekonomi khusus Madalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu bangunan yang dibangun anak usaha WIKA ini adalah modular pit building. Modular pit building yang dibangun oleh WG berfungsi sebagai fasilitas pembalap dan ofisial tim yang akan berlagak. Bangunan dengan panjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi ini dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Masing-masing garasi memiliki lebar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter dan dibangun dengan luas bangunan sekitar 13.700 meter persegi. Sebagai gambaran, lantai dasar merupakan garasi yang digunakan para pembalap dan tradisi tim. Sedangkan lantai 2 merupakan area podium, tribut penonton VVIP dan media center. Sedangkan lantai 3 pit building khusus untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Uniknya, berkat teknologi modular yang dipakai WG, pembangunan pit ini mampu diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. Tak aya, WG mendapat apresiasi dari musim rekor Indonesia muri atas pembangunan genung pit sistem modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional. Singkatnya, teknologi modular adalah teknologi dalam bidang konstruksi yang menyusun komponen buatan atau rakitan pabrik off-site menjadi panel modular yang kemudian disusun menjadi bangunan di suatu lokasi. Jika dianalogikan, membangun bangunan dengan teknologi modular sama seperti bermain atau menyusun rego. Bangunan dengan teknologi modular juga bisa dipindahkan atau dibongkar kemana saja. Keunggulan lain dari teknologi ini adalah lebih hemat waktu dan lebih efisien serta ramah lingkungan. Bagus dari Setiana, Direktur Operasi 1 WG, menyebutkan modular milik WG sudah dipatentkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai karya intelektual. Alhasil, setiap tiang dari modular sudah terdapat stiker yang menunjukkan merek milik WG. Modular Developed by Wika Gedung, Ibu Dia. Kunggulan dari teknologi modular ini pun mengundang sejumlah perusahaan swasta maupun pelat merah untuk menggunakan modular dalam proyeknya. Sistem modular adalah salah satu fokus dan beberapa kali diangkat menjadi bagian dari desain dan karya atelier lirik. Sebuah perusahaan arsitektur, sebut saja Kia Kabin Urinero, yang mencoba menelusuri desain dengan sistem modular dari segi material yang dipakai. Pada salah satu videonya di Youtube, atelier Riri menampilkan pengalamannya membangun rumah modular di area pemukiman padat penduduk. Menurut Riri Yaakub, founder dari atelier Riri, rumah modular ini menghemat waktu dan biaya. Testimoni dari pemilik rumah adalah, Dibandingkan dengan rumah konvensional, koordinasi antara pemilik rumah dan kontraktor menjadi lebih ringkas. Ketika perusahaan berada di daerah tambang, waktu akan menjadi persoalan. Membangun kantor atau bangunan perusahaan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sebentar. Ketika material yang ditambang sudah tidak ada, dan seringkali area yang akan ditinggalkan. Perusahaan akan berpikir dua kali untuk membangun perusahaan mereka di lokasi tambang. Kemudian, area tambang seringkali berada di remote area. Hanya sedikit penambangan yang lokasinya dekat dengan kota. Supaya dapat menghemat waktu, uang, serta tenaga untuk membangun perusahaan di daerah tambang, kita dapat menggunakan prefabrikasi. Salah satu keuntungannya adalah proses membangun prefabrikasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, setelah kegiatan penambang selesai, kita bisa membongkar ulang untuk dapat digunakan di kemudian hari. Keuntungan lain yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa menyusut model prefabrikasi sesuai dengan keinginan kita. Model bangunan perusahaan bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan dan budget keuangan yang ada. Prefabrikasi lebih ramah lingkungan dalam pemakaiannya. Hal ini membuat prefabrikasi mengurangi pencemaran lingkungan. Keuntungan lain yang ditawarkan adalah mudahnya pemasangan. Prefabrikasi dari PT Sanua Prefab memiliki komponen yang bernama sandwich panel IPS. Komponen ini terdiri dari bahan-bahan yang ringan seperti seng. Kelebihan lainnya adalah prefabrikasi ini tahan terhadap gempa. Hal ini dikarenakan dibuat dari bahan yang ringan, sehingga membuatnya memiliki ketahanan terhadap gempa. Nah, video ini akan diakhiri dengan beberapa informasi yang diambil dari situs perusahaan rumah modular dari California, yaitu Shelter Dynamics. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobatin Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share sebuah-sebuahnya kepada Sobatin Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe pada Sobatin Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you! Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. sub indo by broth3rmax